Hai guys, balik lagi di channel ku Seperti biasa, aku mau memberikan kalian rekomendasi manga yang menarik Kali ini aku ada rekomendasi manga bergenre drama Biasanya aku gak terlalu tertarik dengan manga bergenre drama Tapi yang satu ini agak beda dan seru untuk dibaca Yang penasaran, tonton review ku sampai habis Bercerita tentang Jimmy Tauru, seorang guru yang mendapat pekerjaan di sekolah SMA secewa Jimmy Sensei bertugas menjadi wali kelas 1A Tapi semua guru merasa kasihan kepadanya Karena sesuai kabar, kelas 1A diisi oleh praasiswi bermasalah Benar saja, Jimmy Sensei langsung disambut dengan tidak baik oleh praasiswi Yang pertama membuat masalah adalah Momo Hanaga Seorang siswi bermasalah sekaligus model majalah Dia bahkan pernah memanjarakan seorang guru yang membuat masalah dengan dirinya Tapi ternyata semua hal yang melakukan tidak berefek ke Jimmy Sensei Puncaknya saat dipanggil ke orang PP Momo berencana untuk menuduh Jimmy Sensei telah melakukan pelacahan kepadanya Dan membuatnya dikeluarkan dari sekolah Entah bagaimana Jimmy Sensei berhasil lolos dari jebakannya Momo Malahan menuduh balik Momo yang sudah menyerangnya duluan Merasa terpojok, akhirnya Momo mengakui semua kesalahannya di hadapan para guru Aku merekomendasikan manga ini untuk kalian yang suka genre drama anak sekolahan Drama yang diangkat dalam ceritanya juga seru Yaitu mengenai permasalahan para ramah jahat cewek Meskipun konflik utama ada pada siswi cewek Karena manga ini mengambil setting di sekolah sus perempuan Tapi manga ini termasuk ke dalam tipe shonen yang menyasar ke audiens ramah jahat cowok Aku bisa bilang drama yang diangkat dalam manga ini sangat unik Terutama para siswi cewek yang selih berganti mengganggu Jimmy Sensei dengan berbagai masalah yang mereka bawa Cara Jimmy Sensei dalam menyalakan pemasalahan yang didapi juga cukup tidak biasa Dan sosok Jimmy Sensei itu sendiri yang terkadang misterius Visual dari manganya juga cukup bagus dan detail Yang membuat kalian betah dalam membacanya Yang agak kurang dari manga ini mungkin ada beberapa scene fanservice di dalamnya Itu hal yang wajar apalagi manga ini ditujukan untuk pemasalahan cowok Tapi untuk pemasalahan cewek mungkin akan merasa sedikit risih saat membacanya Dialog di dalamnya juga cukup banyak dan kompleks khas manga bergenre drama Jadi pastikan kalian baca dengan teliti Manga izinan Agumino Monster sendiri masih dalam status ongoing Terakhir aku pecah sudah ada 4 volume Autornya sendiri bernama Hideki Beliau ini juga pernah berkolaborasi dalam menggarap manga bunga stratox kosuki anthology Oke itu saja review singkatku tentang manga izinan Agumino Monster Jika kalian mencari manga bertema drama dengan latar ke depan sekolah Masukkan manga ini dalam teftar list baca kalian Semoga kalian suka dengan videoku Mohon maaf jika ada salah Bagi kalian yang mau baca manganya Aku sudah sediakan link di deskripsi Sampai jumpa di video aku selanjutnya And thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya